yang paling keras disuarakan itu adalah oposisi turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, penjalakan Jokowi ini seolah-olah tidak menjadi paham dugaan ijazah palsu Pak Jokowi mungkin Mas Gibran bisa bawa di debat cawapres untuk dia pakai forum itu menunjukkan Bapak saya jujur, Bapak saya bukan pembohong ini dasarnya ijazahnya asli penjahat dan orang baik berdebat kemudian orang tepuk tangan penjahatnya bagus, bagaimana logikanya Bang? Bapak Gibran, saya mau konfirmasi dulu bagaimana Anda bisa sampai ke forum ini? sementara di luar sana jutaan rakyat masih mempersoalkan Anda bagaimana paman Anda menyalahgunakan KWN bagaimana peran politik cawi-cawi Bapak Anda Anda jelaskan itu dulu soal Gibran, prosesnya itu bermasalah mau dipolis di panggung dengan sebaik apapun dengan persona apapun hasilnya tetap buruk Gibran ini produk barang busuk tidak boleh dibicarakan terlalu serius bermasalah, bermasalah dengan fakta yang tersedia selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa sahabat kita semua langsung saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Abang Da, jumpa lagi jumpa lagi dengan Faisal Asegab, kritikus politik Bang Faisal, menarik tadi malam nonton kan? kita lihat banyak yang mengagetkan kita semua kenapa saya katakan mengagetkan kita semua? ternyata tema yang dipilih untuk cawapres menurut saya itu adalah tema-tema yang hampir sebagian besar dikuasai oleh kepala daerah kenapa hampir sebagian besar dikuasai kepala daerah? karena tema-tema debat semalam itu adalah tema-tema yang menjadi program yang dilakukan atau dilakoni hampir seluruh kepala daerah jadi kalau misalnya semalam Gibran terlihat bisa menjawab ya ya itu memang karena temanya memang tema-tema yang bersahabat dengan para kepala daerah dan sudah dilakoni bertahun-tahun oleh karena itu saya ingin tanya Bu Faisal apakah tema semalam itu yang tema-tema yang menurut kita adalah tema-tema yang bersahabat dengan kepala daerah ya itu kan sangat operasional sebenarnya kalau kita lihat tema semalam itu tema-tema operasional infrastruktur APBD APBN tema-tema yang operasional tidak memperlihatkan sebuah gagasan yang bisa dianggap ini loh gagasan sebuah kepala negara kalau yang semalam itu kelihatan bahwa itu tema-tema untuk debat Bupati Wali Kota dan lain sebagian jadi bukan level kepala negara sebenarnya kalau Bu Faisal lihat apakah tema itu memang sengaja dibuat oleh KPU agar supaya bisa menguntungkan Gibran di dalam debat itu ya sebelum masuk ke tema memang soal panggung debat Capres dan Cawapres ini kan menimbulkan kontroversi banyak hal-hal teknis yang mereka persoalkan misal kalau debat Capres awal itu kan tidak ada meja meja pidato tidak ada meja untuk dipukul kalau di Cawapres ini tidak ada doa menonjol di sana yang saya capture saya lihat dari apa reaksi netizen itu mereka mempersoalkan 3 mic 3 mic 3 mic dari disana juga ada istilah Inggris yang apa yang bahasa indonesianya SGIE yang diklaim membuat wah ya min agak sedikit mengkonfirmasi tapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Gibran ini hanya melanjutkan satu karakter yang mengingatkan orang banyak terhadap Jokowi oh hanya melanjutkan ya jadi kalau memang penampilan-penampilan Gibran itu tidak bisa dilihat untuk berbicara hal yang mendasar apalagi ideologi apalagi prinsip-prinsip penegakku gak ada gak ada gagasan jadi ini semacam transformasi kebohongan versi baru saja jadi kalau mau dilihat sisi modifikasi politik kebohongan Jokowi dalam versi baru ini dilakoni secara bagus oleh Gibran oke dan itu terungkap ketika dia menyerang Cak Imin dengan misal memberikan sindiran seolah-olah tidak tahu tentang apa istilah Inggris itu kan yang saya sendiri juga itu tidak terlalu populer menyangkut dengan ekosistem ekonomi syariat diner standar yang dipakai untuk melihat negara-negara dalam partisipasi ekonomi berbasis syariat oke itu kan sebenarnya juga dia melakukan kebohongan klaim angka misal jangan dulu siapa yang menang kebohongan Gibran oke kan dia percaya diri oke bahwa SGI itu kan bahasa Indonesia SGI SGI versi Jawa dia kan mengatakan posisi Indonesia berada di Lutan C10 oke tapi data yang dikonfirmasi oleh jutaan rakyat terlihat bahwa Indonesia itu kan masuknya empat besar dan lebih khusus pada makanan produk makanan halal Indonesia itu nomor dua sesudah Malaysia oke nah kalau itu juga ditarik dalam praktek ekonomi syariat syariat di Solo itu juga tidak terbukti karena Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia hampir satu minggu itu kan 600 ini serius nih serius bisa di karena saya mengikuti itu kan dari zaman Pak Jokowi sampai dengan era Gibran masalah konsumen daging anjing di Solo itu sangat tinggi jadi kalau dia bicara ekonomi syariat di kota dia sendiri tidak bisa mengatasi masalah bahkan dia sendiri mengatakan Gibran itu berkali-kali di media bahkan Pak Jokowi juga bahwa citra Solo itu rusak karena perdagangan makanan daging anjing dan jumlahnya besar sekali mereka menggunakan istilah itu sate jamu kemudian pada era Jokowi mengatakan rumah makan konsumen daging anjing itu harus dirubahkan dengan istilah sate guguk jadi antara ekonomi syariat dengan realitas praktik kebijakan Gibran di Solo itu tidak terbukti Solo sampai hari ini menjadi konsumen pemakan rumah makan daging anjing dari usaha Indonesia satu minggu 600 ekor jadi yang disampaikan Gibran Semarang masalah apa itu tidak tepat ya kalau dilihat praktik dia hanya melihat pertumbuhan ekonomi berbasis syariat ini dalam pandangan kepentingan transaksional bisnis murni oke sementara negara-negara muslim seperti Malaysia Qatar Bahrain bahkan Rusia mengelola produk produk halal jasa halal versi Islam itu dalam rangka bukan hanya keuntungan ekonomis tapi memproteksi hak umat Islam ada value di sana ada nilai ya ada nilai ketika kita mengkonfirmasi Solo dalam prakteknya Solo itu tidak berhasil melakukan penegakan ekonomi syariat misalnya perdagangan anjing kan tadi rumah makan sate anjing disebut sate jamu jadi sampai hari ini tidak ada tindakan tegas dari Gibran padahal itu menimbulkan demonstrasi dari masyarakat muslim di Solo terakhir tahun 2022 Gibran menjanjikan untuk merapikan melutupi melarang sampai sekarang tidak bisa sampai sekarang masih terus berkembang jadi antara ucapan perbuatan semua yang disuarakan itu tidak senyawa kemudian ada kekaburan inkonsistensi oke kira-kira urgensi apa sih yang sebenarnya lebih penting kita lihat daripada sekedar melihat debat jawab pres yang sebenarnya adalah topalsuan seperti yang dikatakan kan belum ada dalam satu forum itu orang yang memiliki gelar dokter profesor yang kompetensi kemudian hanya disuruh mengerjakan hal-halian teknis untuk cabu undi kemudian dipanjangkan di sana ini nomor berapa itu sudah menunjukkan bahwa negara UKPU dan para calon pemimpin yang tergabung di sana dan seluruh pihak di sana ini bangkrut satu simbol-simbol eksistensi intelektual di permalukan kemudian saya lihat tidak ada keberanian untuk berbicara pada hal yang sangat sejalan dengan bahasa rakyat misalnya ketika mereka ngomong soal kesejahteraan soal keadilan itu tidak menyajikan fakta yang bisa diterima oleh rakyat misalnya dari Sabang sampai Merauke nikel ini berapa nilainya tembaga berapa nilainya kemudian mengkonfirmasi lagi kalau bicara soal emas bagaimana kebijakan Jokowi yang memperpanjang Freeport nah itu kan tidak dibicarakan oleh Gibran tidak dibicarakan oleh Pak Mahfud dari sisi kelompok yang ada di lingkaran kekuasaan terdukung yang program melanjutkan dari sisi Muhammad juga tidak berani tidak berani untuk menanyakan hal-hal yang dipersoalkan oposisi karena ingat Abang debat Capris ini mundur sementara isu yang diusung oleh oposisi lebih jauh mereka menuntut Jokowi dimakzulkan mereka minta Jokowi dipenjarakan Jokowi masuk ke proses hukum sebagai dugaan-dugaan daripada penyimpangan penyimpangan nah bahan-bahan ini tidak masuk ke dalam debat Capris maupun Jawa Pres padahal kalau kita bicara isu mengoreksi kekuasaan itu kan ada level-levelnya harus diakui bahwa paling banyak di media sosial paling banyak neraca isu itu yang paling keras disuarakan itu adalah oposisi turunkan Jokowi makzulkan Jokowi penjalakan Jokowi ini selolah tidak menjadi bahan hilang ya hilang padahal itu harus ditanyakan misal Pak Mahfud bertanya Gibran bagaimana reaksi Anda soal suara oposisi yang meminta Bapakmu mundur apa itu menjadi beban psikologi ketika Anda berdiri sebagai seorang calon wakil presiden hari ini misal Muhammad juga bertanya Pak Mahfud kalau Anda betul mau meninggalkan hukum dan sudah Anda temukan dari Presiden Jokowi dosa-dosa apa saja janji-janji apa saja bagaimana dengan 11.000 triliun yang menjadi beban utang luar negeri bahan-bahan ini tidak dipersoalkan maka sejak awal saya agak malas untuk membahas itu kedua kalau Gibran mengatakan misal kita punya sumber daya nikel tambang emas dan lain-lain kan misalnya Muhammad tanya gimana nasib 5 juta nikel ekspor fiktif yang hilang di depan meja presiden karena ingat Gibran itu paket yang menegaskan kepada publik akan melanjutkan kebijakan Jokowi maka sisi Jokowi yang positif itu akan diperdebatkan dengan kelompok yang mengusung perubahan itu kan kalau dia tidak membawa jargon melanjutkan maka dia tidak menjadi relevan karena dia membawa melanjutkan orang kemudian menghubungkan hubungan bapak dengan anak hubungan dia di lingkaran kekuasaan seberapa jauh dia sensitif merasakan mendengar keluhan diri terakhir secara moral mereka hanya melihat negara ini semacam lapak sisi-sisi mana yang bisa diambil keuntungan kemudian memberi harapan palsu itu yang terjadi yang ada gambaran seperti itu jadi semacam pedagang berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa debat itu sebenarnya hanya debat yang sifatnya sangat formalistik tidak ada nilai yang hore-hore saja saya menulis itu berulang kali bahwa ada fakta yang sangat menonjol yang disuarakan oleh rakyat secara sensitif kemudian tidak tidak masuk ke orbit perdebatan capres maupun capres apa itu tadi saya bilang itu kan rakyat menuntut Pak Jokowi itu tentang dugaan ijasa palsu kan bisa itu ditanyakan oleh Mohaimin oleh Pak Mahfud yang kami dengar dari rakyat ada di pengadilan menuntut dugaan ijasa palsu Pak Jokowi mungkin Mas Gibran bisa bawa di debat cawapres untuk dia pakai forum itu menunjukkan Bapak saya jujur Bapak saya bukan pembohong ini dasarnya ijazahnya asli kemudian itu cara dia untuk mengatakan kalau Bapak saya seorang yang jujur maka saya mengikuti contoh-contoh kejujuran Bapak saya maka Anda jangan ragu saya tidak akan mengwarisi kebohongan Bapak saya fakta dia kan enggak ada jadi membicarakan infrastruktur ibu kota negara membicarakan peluang usaha itu semua hafalan tidak bisa karena pemimpin itu moralitas pemimpin itu kan mau bikin konsep sebagus apapun abang bisa disuruh hafal 2-3 bulan pintinya kembali jujur enggak ucapan dan perbuatan sejalan enggak karena dia menyangkut keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak disana ada kasih sayang ada hikmah ada rasa keadilan kalau pemintaan pemintaan konsep itu biasa kedua Muhammad juga tidak berani menanyakan mas Gibran kelihatan anda ini lebih dekat pada kelompok konglomerat yang ada di lingkaran istana sehingga anda bisa menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tampaknya anda mengeja itu di ruang debat apakah nanti kalau anda jadi wakil presiden anda akan melakukan pelayanan yang sama seperti bapak anda yang hari ini oleh rakyat disebut sebagai agen atau pelayan oligarki bagus kalau tanya sehingga terlihat sikap-sikap kejujuran itu muncul secara natural oke jadi seharusnya itu semalam harus ada elaborasi tentang sebuah nilai tentang sebuah kejujuran tapi tidak kelihatan sejauh debat itu dilakukan forum debat itu panitianya adalah KPU maka sebenarnya kita akan disajikan cara perdebatan yang sudah diatur oke sehingga lalu lintas pertanyaan urgensi pertanyaan realitas pertanyaan yang hadir diperbincangkan itu otomatis masuk dalam paket yang diduga sebagai bagian dari kecurangan kalau sudah bagian kecurangan karena ada calon yang hari ini masih terus dipersoalkan di MK misal Gibran itu maka KPU ini hanya mempermulus tunjuan dari proses kejahatan politik jadi pangun sandiwara sandiwara baik yang tanya baik yang menyediakan forum baik yang tepuk tanah itu semua satu panorama jadi tidak usah terlalu tidak ada orang baik di muka bumi ini lahir dari pangun perdebatan calon tidak ada kasih tunjuk data buat saya di Amerika pusatnya demokrasi debat Biden Donald Trump hasilnya apa orang-orang baik itu akan lahir tidak pernah teridentifikasi oleh forum manapun tapi pada diri mereka di tempat manapun mereka bicara saya tidak lihat ada salah satu calon presiden salah satu calon wakil presiden yang mempertahankan kata-kata dia tanpa bisa dirubah di forum manapun kalau dia sudah berubah di satu forum dan forum itu dilaksanakan karena untuk kebutuhan perdebatan yang penuh dengan tipu daya kemasan maka sebenarnya ini balut-balut saja saya tadinya berpikir begini bang orang kayak Cahimin itu harusnya kan di konferensi PR karena ada soal Gibran ini dipersoalkan rakyat di MK maka untuk menghargai Jokowi dan Gibran saya tidak mau datang di debat jawab karena dia berdebat dengan satu proses orang yang dalam proses bermasalah tidak legitimate ya iya menarik satu orang misal dia terbukti mencuri mencuri dia tidak mau satu panggung terus abang calon kepala daerah suruh debat dengan dia saya gila jadi dia selesaikan dulu masalahnya misal di MK atau dia datangi seluruh rakyat saya ini tidak hasil dari paman keputusan paman saya ini bukan hasil karena cangkokkan bapak saya jadi saya tidak benar dan kelasmen kepol hukam itu seperti Pak Mahfud itu juga turun kelas banyak bahasanya mengindir bahwa Gibran itu diragukan karena punya masalah dia bukan tapi mau satu panggungan dibodoh-bodohi dan terlihat jadi orang bodoh turun kelas jauh kalau saya calon wakil presiden gak mau saya gak mau karena itu saya melakukan penyesuaian kompromi terhadap sesuatu menurut saya hanya demi pencitraan palsu jadi calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia ini masih membebek pada satu politik formalistik mereka tidak berani keluar dengan gaya karakter yang merdeka jadi harus ada keberanian gitu misal untuk debat cawapres berikutnya Mohaimin dengan Pak Mahfud tidak usah hadir tidak usah jadi bandut lagi bikin konferensi pers bersama aja udahlah ini produk gagal prosesnya masalah masih diragukan oleh rakyat karena dia melalui lorong-lorong gelap deal kekuasaan kemudian disuruh berdebat dengan mereka jadi satu kemunduran jadi Pak Essel ini sepakat berarti ya dengan apa yang disampaikan Tempo ya bahwa ini produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi karena tadi Anda bilang ini kan produk gagal ya saya kira itu bahasa rakyatnya udah banyak boleh seperti itu jadi pemimpin tidak boleh disandar oleh satu situasi satu satu panggung-panggung yang menghadirkan persona palsu pemimpin itu harus karena dia tidak dia menjamin dia tidak bisa diatur maka dia juga harus melihat secara substansi apakah panggung ini bisa meyakinkan rakyat seorang jujur berdebat dengan orang yang bermasalah ya kan penjahat dan orang baik berdebat kemudian orang tepuk tangan penjahatnya bagus bagaimana logikanya bang dia sampai ke panggung itu harus dipersuarkan dulu misal semalam muhaimin Pak Mahfud itu kan mesti berkali-kali minta maaf maaf Pak Gibran saya mau konfirmasi dulu bagaimana Anda bisa sampai ke forum ini sementara di luar sana jutaan rakyat masih mempersuarkan Anda bagaimana paman Anda menyalahgunakan KWN bagaimana peran politik cawe-cawe bapak Anda Anda jelaskan itu dulu kalau Anda belum mampu menjelaskan itu dengan menghadirkan fakta-fakta agak susah kami berdebat dengan Anda karena yang kita berdebatkan adalah masa depan kehidupan orang banyak tapi debat semalam itu kan semacam hafal-menghafal transaksi pemikiran agak pendek terus kita disuruh bicara-siru saya gak mau ini manusia-manusia palsu ini plastik ini bukan calon pemimpin oleh sebab itu saya mencoba memproteksi caimin karena saya harus bicara padanya caimin itu datang dengan karakteristik sebagai politisi eduk yang tidak mau menyakiti perasaan Gibran dan Pak Mafrud kompromistis bukan kompromistis ada tasawuf politik yang dipancarkan oleh caimin kemudian dengan terpaksa hadir saja terus memilih dengan sangat hati-hati untuk tidak menyeram Pak Mafrud dan Gibran dan mencoba menawarkan jalan-jalan harapan bagi rakyat banyak energi yang dia bawa adalah perubahan tetapi kalau untuk soal Gibran lebih khusus ini tidak layak ada di panggung itu ini adalah badut politik ini adalah sesuatu yang sangat kontroversial yang hari ini belum bisa dikonfirmasi halal atau haram melalui produk MKN terus diberdebatkan yang masih dianggap jangan ngomong seriat di kampung kamu di Solo rumah makan satu anjing itu masih belum bisa tuntas diselesaikan kemudian Pak Mafrud bagaimana memainkan dua kepribadian di satu sisi menkopol hukam di satu sisi menggunakan forum capres untuk mengeluh soal kebijakan-kebijakan yang salah yang dilakukan oleh Jokowi misalnya ribuan hektare tanah ada di IKN iya kan jadi perbandutan-perbandutan ini harus dihindari oleh Cak Imin bikin surat KKP saya tidak mau datang lagi karena kita berkompetisi tidak dalam sandiwara politik kita berkompetisi ini dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai dimulai dong kalau memaksakan forum seperti ini maka saya khawatir kita ini hampir semua nanti jadi boneka iya dong dan kita tidak mau jadi boneka dan saya tidak mau dan abang sendiri tolong konfirmasi di jantungnya demokrasi di Amerika bagaimana harapan pesona palsu yang dilakukan oleh Biden itu kan dia berjanji dengan segala macam hari ini apa yang terjadi tidak ada karena orang diberi harapan palsu lewat debat Capres itu seolah-olah Biden akan menjalankan agenda-agenda yang membawa Amerika tidak berbenturan dengan peradaban Islam mengambil jalan tinggal ternyata bohong fakta yang terjadi hari ini pembantahin di Palestina oke kalau begitu kira-kira apa yang menyebabkan sampai Cak Imin sama Mahfud tetap menghadiri debat itu walaupun Anda bilang itu debat Baduk Sandiwara saya kalau abang mau tanya saya dalam pengertian yang setulus-tulusnya semua ini di diskualifikasi aja dulu apakah karena Cak Imin dan Pak Mahfud ini ditelepon kira-kira sama Pak Jokowi sehingga dia penampilannya seperti itu saya lihat tidak sampai ke sana hanya saja memang lingkungan oke kalau misalnya abang ini punya modal karakteristik kepemimpinan yang bagus tapi kalau lingkungannya juga melakukan bisikan-bisikan kemudian juga akan terpaksa abang menyesuaikan yang tadinya nggak pakai bedak mulai pakai bedak yang tadinya nggak bisa pakai jas bisa belajar pakai jas jadi pada akhirnya proses-proses ini jadi kalau perjalanan ini terus-menerus dibiarkan maka dia akan mereduksi idealisme dia akan mereduksi jati diri yang sebenarnya saya mau tanya abang dulu apakah ada undang-undang yang melarang calon wakil presiden tidak menghadiri debat calon presiden ada di undang-undang pemilu wajib kandidat hadir tapi kalau dia mengkonfirmasi itu kan strategi jadi begini secara formal ada ya tapi saya ingin menyatakan begini karena saya ini terlahir dari orang yang punya literasi hukum yang berpandangan hukum itu progresif tidak linear tidak deterministik sehingga apa saya berpikiran tidak masalah dia tidak adir kalau dia punya argumentasi kuat seperti Anda katakan tadi iya jadi ini kan soal kemampuan kemudian publik melihat kenapa Cahimin menolak datang misal ke Jawa Pes tadi kan saya kasih alas kemudian itu kan menimbulkan resonansi menimbulkan gelombang menimbulkan spektrum yang luas ada apa dia tidak hadir terus dia cuma mengatakan bagaimana saya diajak berdebat dengan satu produk istana yang punya masalah di MK yang masih diperusahaan oleh rakyat yang menimbulkan kesenjangan kalau saya mengikuti ini secara moral berarti KPU melegalkan prinsip-prinsip kejahatan dalam berdemokrasi oh itu akan menarik karena tujuan pemilihan presiden itu satu seleksi yang dia harus mempertahankan sikap jujurnya saya lihat hari ini sikap tegas sikap jujur beradaptasi terhadap panggung-panggung palsu demi melayani putra presiden iya kan demi semua panggung itu lampu-lampu kamera semua personal dibuat yang orang berkesimpulan oh ternyata ini hanya untuk mempromosi Gibran oh ini ternyata latihan satu tahun Gibran pada ujungnya dia akan naik di panggung seperti ini jadi harus ada daya dobra jadi anda mau bilang bahwa sebenarnya panggung yang semalam dibuat itu sebenarnya panggung untuk mempromosi kayak Gibran iya benar saya satu lagi pertanyaan saya bang oke seberapa kuat lingkungan itu mempengaruhi calon pemimpin atau calon pemimpin mempengaruhi lingkungan silahkan ya jadi begini kadang-kadang orang punya karakter ya punya integritas yang lahir dari individu tapi ingat integritas juga itu ada pengaruh dari lingkungan oleh karena itu ketika seseorang yang tidak punya integritas individu terlalu kuat maka pengaruh yang paling dominan yang menghadirkan dia adalah pengaruh lingkungan iya nah kita lihat sekarang lingkungan jelang pemilihan pada bulan Februari yang disebutkan konsolidasi demokrasi politik nasional ini sudah ambur adul bodoh saja sangat bodoh sangat bodoh calon presiden dan wakil presiden bodoh mengikuti arus rekayasa ini mereka harus keluar dari situasi itu mereka menggunakan moral mereka menggunakan akal sehat mereka untuk mengkonsolidasikan rakyat oke jadi disitulah mereka menunjukkan proses lingkungan ini untuk menghadirkan pemimpin yang baik dia tidak akan larut tapi dia mengambil jalan lain yang tidak dilarang oleh aturan tidak dilarang secara moral dan pasti rakyat senang gebrakan ini belum saya berharap Pak Andes itu sudah tidak usah lagi kecerdasan dia diuji di debat capres seluruh rakyat ini tahu dia pintar oke Pak Muhaimin sudah punya pengalaman prestasi membangun partai ada di parlimen jadi tidak perlu ya tidak boleh diuji sama bocah-bocah hasil politik rekayasa di panggung-panggung yang hanya 1 jam 2 jam yang kemudian orang tepuk tangan mengatakan gebrakan cerdas cerdas apa cerdas apa orang bisa diakui cerdas 1 jam cerdas 2 jam ya sudah dilatih ini yang menurut saya lingkungan dengan kekotoran-kekotoran politik yang harus dibuang oke jadi tidak membangun satu budaya yang otentik yang disini jadi Bum Faisal mau bilang seandainya Cak Imin melakukan tadi yang Anda katakan itu Bum Faisal yakin ya justru saya mau kasih fakta ya Cak Imin dan Anis ini akan memenangkan Pilpres ya ya saya mau kasih fakta terakhir kenapa saya mengatakan demikian oke ketika munculnya Ahmadinejad di Iran ya seluruh orang Iran tidak kenal siapa Nejat tapi apa ini dia misterius misterius dia toko misterius tapi dia memiliki komitmen dalam persahabatan dia tidak pernah meninggalkan sahabat dia tidak pernah membuat sahabatnya kecewa dan apa panggungnya satu panggung satu radio lokal Ahmadinejad berbicara tentang perubahan atau kembali ke Jawa Republikus siapa yang membuat gitaran belum publik teman-teman dia yang menjadi katalisator mencari juru bicara seorang Nejat karena mereka memahami siapa Nejat maka gelombang itu besar yang terjadi ini banyak calon-calon presiden di negara-negara dan lebih khusus di Indonesia mereka lebih terpesona dengan kemegahan panggung dan mereka membuang sumber daya individu kelompoknya terpesona dengan gemoy-gemoy gemoy nanti televisi siaran live di atas panggung tapi apa lucu debat dengan orang yang bermasalah secara ngurang saya tidak mau saya begini membahas kenapa di awal saya mencoba seperti itu itu pesan saya ini barang-barang busuk tidak usah dipahas oke maaf saya bukan sombong atau ini tidak bermaksud apa Gibran ini produk barang busuk tidak boleh dibicarakan terlalu serius bermasalah bermasalah dengan fakta yang tersedia dia mengatakan misal proyek di Solo tahun 2020 sampai tahun 2023 kan muncul itu di media 2 triliun 1 kabupaten 1 kota tapi seputar diskriminasi 30 lebih proyek masalah karena dia adalah anak presiden karena dia jalur orang dalam ordal dengan ini saja sudah rakyat melihat ini sesuatu yang di karbit sesuatu yang di jadi kalau ibarat buah ini kalau dipajang saja misalnya di sualayan ini barang apel asli ini apel palsu cukup ditulis ini barang palsu ini asli nah mimbar jawab lagi kalau dibuat mungkin jalan tinggal seperti itu tambahin kalimat ini barang palsu muhaimin mahfud barang asli faktanya ada jadi rakyat juga tidak terlalu serius terlalu serius oke bum pesal kalau ada tadi katakan muhaimin barang asli mahfud barang asli Gibran barang palsu bukan menurut kejataan oke berarti kalau begitu semakin terkonfirmasi bahwa survei menyatakan satu putaran untuk Prabowo dan Gibran itu juga palsu palsu semua bohong semua ini demokrasi yang saya bilang tadi alur sampah dikonsolidasikan dan orang dipaksa masuk ke dalam kerapuan jadi itu data manipulatif boleh sebab itu saya menyarankan Pak Anies dan Pak Imen Inas berani melakukan membuka ruang lain mengkonsolidasi gerakan-gerakan politik yang lebih sungguh-sungguh tidak ikut di dalam arus ini kalau mereka ikut dengan paket-paket dan situasi psikologi ini saya pastikan kalah oke berarti ciri pemenang itu merubah desainnya dia merubah perilaku dia merubah ucapannya oke Bum Faisal tadi Anda mengatakan survei itu palsu ya strategi untuk mempengaruhi opini publik seperti begitu kira-kira sudah tahu namanya survei-survei survei-survei jadi survei itu palsu ya itu kan sudah jadi pembicaraan umum kita tidak usah bahas lagi semua hasil survei-survei diumumkan di pintu belakang istana diduga ada diskusi disana oke kalau begitu karena itu palsu maka kalau menurut Bum Faisal pemilu atau pil persenasi yang dilaksanakan tanggal 14 Februari itu akan dimenangkan oleh siapa yang sesungguhnya yang asli nih kan tadi Anda bilang itu palsu kalau misalnya Alis ini kan dia menghadapi dua masalah oke masalah pertama adalah kecurangan oke masalah kedua dia belum punya keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan yang yang progresif progresif oke saya di beberapa tempat saya bilang Pak Anies ini gak usah terlalu banyak keliling sebenarnya gak perlu ya misalnya dia mengatakan bahwa saya ingin menjamin keadilan bagi surah kalau kawan-kawan yang menuntut misalnya Pak Jokowi itu punya ijazah palsu diduga pada masa saya berkuasa saya akan selesaikan rakyat itu clear ya clear gak perlu memperlihat kepintaran dia udah udah diakui dia cerdas dia pandai bicara Pak Imin juga sudah terbukti punya partai politik jadi gak perlu lagi ya kata-kata yang tegas jadi kalaupun kalah dia terhormat ada jihad politik oke Bum Pesal kalau ini tadi Anda bilang pil pesnya nanti tidak curang fair berarti yang berhadapan itu Anies Imin dengan ganjar atau siapa banyak kan sudah memprediksi ini gak ada usah yang survei kita lihat realitas realitas ini Bum Pesal akan masuk putaran kedua pertempuran akan lebih sengit antara Prabowo dan Anies bukan ganjar kalau ganjar kan banyak tim-tim mereka yang inti aja hubungi saya mereka mungkin lihat karena saya mendukung agenda perubahan mereka buka-bukaan misalnya ini barangkala Pak Ganjar mereka hanya mempertahankan bagaimana suara PDP tidak terlalu anjok itu rasio umum jadi berarti semua punya harapan Anies dan Prabowo tapi tapi kalau metode konsolidasi seperti ini dengan anggapan arena adalah kecurangan Prabowo bisa satu putaran satu putaran itu kan palsu bukan dia kalau menggunakan ruang kecurangan kecurangan kemudian dia alat-alat kekuasaan negara bekerja secara efektif tidak ada perlawanan ya sudah satu putaran oke saya ingin konkret saja masalah debat semalam itu memperlihatkan bahwa tidak konsisten apa yang disampaikan Gibran dengan apa yang dia lakukan di Solo ya iya itu salah satu yang bisa dikonfirmasi bisa dilihat oke jadi begini ketika saya mengatakan Gibran itu tampil di debat panggung Cawapres itu hanya mentransformasi atau mengulangi atau menunjukkan sisi kebohongan Jokowi itu saya kasih contoh tadi oke kemudian apalagi kan banyak saya itu suka menangkap dari apa reaksi publik yang paling menonjol oke apa itu karena kalau kita pendapat pribadi kan nanti dianggap subjektif tapi kita lihat tren aja oke trennya itu lebih cenderung pendukung Gibran itu mengatakan dia pintar dia cerdas ternyata dia tidak seperti mana yang dituduhkan itu pendukung Gibran pendukung Gibran oke sementara banyak rakyat yang belum mengambil posisi memilih mengatakan terlihat bahwa panggung debat jawab presi itu memang seolah-olah didesain untuk momentum Gibran yang mungkin latihan berbulan-bulan satu tahun mungkin latihan kemudian dia menampilkan oke persona yang bisa menjadi modal bagi bazir para pengimbira kelompok tepuk tangan ya kan untuk dalam rangka memberi persona palsu tapi orang yang misal masih belum sungguh-sungguh memilih para satu calon presiden atau wakil presiden mereka memang sandiwara jadi tadi malam debat itu adalah panggung sandiwara yang disiapkan oleh Gibran memang sudah pasti gitu karena dalam proses Gibran menuju sebuah calon wakil presiden ini kan sudah diperbincangkan banyak orang dan posisi KPU ini kan terkesan berdiri sebagai cabang kekuasaan bagian dari cabang kekuasaan jadi menurut Bum Faisal KPU semalam itu sepertinya ada dugang itu telah memberikan keistimewaan kepada Gibran ya dengan menyiapkan tema-tema yang bisa dimakan oleh Gibran kira-kira seperti itu itu bukan pendapat saya pribadi tapi perbincangan yang ramai di media sosial seperti itu saya mau mengatakan begini panggung debat cawapres yang dibuat semalam itu bagian dari satu hubungan yang semakin menegaskan panggung itu adalah permainan dari sedu kekuasaan Jokowi sehingga yang ditampilkan oleh Gibran itu orang kemuliaan lihat di belakangnya itu itu adalah Jokowi dan cara dia istilah-istilah yang dipakai yang tadi di awal abang mengatakan pembicaranya berisifat teknis dan levelnya kabupaten saya kira itu pendapat umum tidak berdiri hanya buat kesimpulan abang tapi itu umum karena memilih calon pemimpin dengan visi yang jauh ke depan itu tidak akan memperdebatkan teknis tapi mereka adalah orang-orang yang datang dari kemampuan arsitek karena menyangkut dengan rancang bangun masa depan negara Gibran tidak punya modal itu modal itu ada pada Muhammad Iskandar dan kemampuan Muhammad membahasakan harapan dan visi calon wakil presiden itu kan jelas harusnya dia menantang publik kalau kami jadi 40 kota besar di Indonesia kita buat ini satu harapan yang bagus orang kemudian membayangkan oh membangun gedung-gedung bebas seperti di Jakarta ada gagasan ya tapi ada gagasan tapi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa daerah juga harus menikmati suasana yang jasa ubah upah buru karyawan itu sama dengan kelas Jakarta fasilitas-fasilitas lain yang digambarkan ada yang bisa ditangkap harapan tapi kalau Gibran enggak karena iklan politik saja oke berarti Gibran tidak punya gagasan semalam dalam debat tidak kelihatan gagasannya yang terlihat cuma hafalannya kalau bicara teknis itu kan relatif oke tergantung orang tergantung konsumen kalau kita lihat dia misal hanya untuk mempromosikan satu bidang itu kan tidak bisa itu kan hafalan dan itu dibantu oleh Mahfud semalam misal dalam rangka untuk membuat aturan regulasi saja itu kan tidak bisa masuk ke spesifik ada satu sistem tata kelelarah hukum rumusan kemudian diuji di sana setiap kebijakan atau produk yang tidak bertentangan dengan pola atau sistem aturan jadi cara berpikir tukang teknis yang dipamerkan oleh Gibran ini sebenarnya menunjukkan istana gagal oke menandang bocah Pak Jokowi ini dan kemudian ada peristiwa-peristiwa juga di luar panggung itu kan misal Bahlil itu kan rame juga di media sosial Pak Prabowo narik Bahlil kan sampai sekarang kan masih lebih kuat dibandingkan orang bicara soal isi kepala Gibran itu kan saya khawatir juga itu juga bagian dari intrik Prabowo juga kan dia sadar bahwa level Gibran membicarakan debat semalam itu hanya pada teknis maka mungkin-mungkin peristiwa Gibran dengan Pak Prabowo yang Bahlil yang ditarik oleh Prabowo itu kemudian kan gambar itu beredar dari malam sampai sekarang viral bagian dari skenario bisa jadi jadi Anda mau katakan begini ada pengalihan-pengalihan karena Pak Prabowo sendiri kemungkinan menyadari bahwa debat semalam itu tidak memperlihatkan hal yang luar biasa terhadap Gibran terus terang karena kalau semua debat didasari oleh hal-hal teknis itu Gibran akan pasti digoreng oleh publik karena data yang disajikan misalnya tadi saya kasih contoh itu terkonfirmasi dia mengatakan bahwa Indonesia masuk di SGIA itu urutan ke-10 fakta menunjukkan Indonesia urutan ke-4 dan lebih kepada food halal itu Indonesia masuk urutan ke-2 jadi bohong dong kalau begitu pasti lah dia sudah nyinyir Muhammad tidak mengerti singkatan dia menyajikan data yang salah hari ini kan pasti digoreng ketika orang mengkonfirmasi itu bahwa apa yang dilakukan Gibran itu tidak bisa dijual oleh Prabowo karena wilayah-wilayah teknis itu pasti 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 akan menimbulkan konfirmasi data oke jadi Gibran itu hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis operasional dan sebenarnya itu hanya levelnya wali kota bupati kepala-kepala daerah karena kalau presiden dan wakil presiden kita ingin melihat sebuah gagasan sebuah analisis karena gitu tadi malam kan tidak ada analisis tidak ada gagasan yang ada hal teknis saya mau ngomong juga kan menjadi terbatas-batas karena saya kira percuma publik sudah membuat kesimpulan ini satu iklan saja satu pencitraan yang tidak berikan Jokowi yang ditampilkan Gibran ini tidak secanggih Pak Jokowi yang mengatakan misal tentang unicorn iya kan bahwa pemerintah konsisten untuk memberikan fasilitas kepada pertumbuhan ekonomi startup hasil akhir kan goto bermasalah ada dugaan kerugian uang telekom 7 triliun lebih yang dipakai oleh kelompok eritohir kan jadi misal juga yang mengatakan bahwa makan gratis itu Gibran mengatakan makan gratis itu merupakan program menuju NSM ini kan sesuatu yang tidak masuk akal bagaimana negara berubah menjadi semacam dapur umum yang melayani si perut rakyat pada makan siang saja kan terus rakyat mengatakan bagaimana waktu malam gratis juga ini cara-cara menghina rakyat kemudian menyangkut rasio rasio pajak kemudian lompat lagi ada upaya untuk mendesain badan penerimaan negara dimana masalah ini kan sudah pernah dipersoalkan di tahun 2004 2017 2011 ini bukan satu ide yang baru jadi dari semua alur pikir dia itu rakyat itu yang kritis akan menangkap pesan yang kuat bahwa Gibran tidak mampu berdiri sebagai calon wakil presiden dia harus kembali ke Wali Gota Solo dan ini visi-versi lokal yang lebih cocok dalam hal-hal teknis karena seorang wakil presiden itu kan bicara peradaban bicara tentang sumber kaya-kaya alam kecuali Gibran mengatakan kalaupun saya wakil presiden ada rakyat yang menuntut misal dugaan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Pak Jopo dan posisinya tidak jadi lagi presiden saya akan dorong peningkatan hukum orang akan mengatakan Gibran hebat dia tidak pilih kasih pada bapaknya tapi kemudian kan tapi kemudian kan orang mengatakan yang saya baca ya ah ini kan hanya karena bapak kamu presiden semua fasilitas tersedia bahkan KPU juga terkesan melayani juga kamu maka semua ini hanya dalam rangka persona parsu yang tujuannya kalau lolos dari calon wakil presiden visi Gibran yang tidak di ucapan itu adalah melindungi dosa-dosa bapaknya atau melanjutkan kebijakan bapaknya dalam rangka melayani kepentingan oligalki jadi tidak ada daya dobrak daya pancar harapan yang kuat kalau begitu berarti kita bisa katakan apa yang disampaikan Gibran semalam itu mengenai data itu hampir sebagian besar tidak benar ya bohong bohong dong ekonomi seriat kan tadi saya kasih contoh di awal dia mengatakan kita memacu Indonesia memacu peluang ekonomi seriat lebih khusus makanan halal ya kan kita lihat di Solo itu sampai sekarang masalah rumah makan itu kan tidak halal perdagangan daging konsumen daging anjing itu ya oke kalau begitu berbahaya dong calon pemimpin calon wakil presiden itu berbohon di depan publik apa konsekuensinya kalau seorang calon pemimpin sejak dari awal sudah berbohon kira-kira apa kira-kira dampaknya nanti kemudian hari ya kita tunggu saja kalau produk yang dipaksakan ini kemudian dengan situasi pemilu yang dicemaskan akan menimbulkan apa namanya kecurangan dan sampai lolos berarti kita mendapatkan boneka baru lagi dan usia Pak Prabowo yang dikhawatirkan juga faktor kesehatan kemudian kemudian gaya nekatnya Gibran ini yang tidak berenggan bapaknya kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan Pak Prabowo mungkin berhalangan maka karakter ini akan membuat lompatan kekacauan bernegara yang jauh lebih serius oke kalau begitu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kenapa saya untuk pertama kali di tempat abang ini mencoba untuk tidak terlalu lancar berbicara itu sebagai ekspresi saya bahwa saya sebenarnya tidak berselera untuk memperbincangkan debat cawapres oke jadi semoga pesan-pesan ini sampai ke rakyat bahwa memang pajangan dalam politik yang disebut calon boneka itu tidak akan ada energi yang tidak berbicara karena dengan ekspresi ini cukup menyimpulkan bahwa saya tidak punya selera untuk mengukur apakah seorang pemimpin dianggap hebat karena dia ada di ruang debat capres fakta menunjukkan tidak oke dari debat capres debat cawapres presiden dan wakil presiden terdahulu itu mereka tidak bisa membuktikan jadinya hanya 10% hanya 20% jadi kita membincangkan sebuah yang disebut perdebatan yang kalau kita jadikan rujukan apakah mereka baik buruk saya enggak baik muhaimin baik mafud baik anis baik gibran baik semua tidak bisa diukur di panggung debat tapi mereka diukur di mana diukur dalam proses kalau soal gibran prosesnya itu bermasalah mau dipolis di panggung dengan sebaik apapun dengan persona apapun hasilnya tetap buruk begitu juga proses Prabowo yang ambisius kemudian menggunakan panggung debat capres seolah-olah dia menunjukkan konsultasi tidak akan mungkin waktu yang sedikit itu bisa merubah perjalanan watak dia begitu panjang jadi kalau semua ini dikumpulkan memang yang unggul itu anis baik ada di debat capres di luar panggung debat capres tetap konsisten menyuarakan perubahan oke sementara sisanya ini hanya melengkapi dan tidak bisa menilai cakimin kan kita tidak semalam misalnya kita anggap lemah atau pambap juga enggak bisa siapa yang bilang cakimin lemah dan lemah iya kan mereka menyindir bahwa skak yang dilakukan oleh gibran terhadap cakimin kemudian selalu menonjol gibran dan menafikan prestasi yang begitu banyak dari cakimin sementara kalau kita melihat secara hari demi hari perjalanan tahun cakimin itu orang yang konsisten orang yang sungguh-sungguh untuk ingin membangun negara ini jadi debat semalam itu tetap kalau kita memberikan penilaian itu sebenarnya gibran dihabisin sama cakimin sama mahfud ya panggung itu sudah salah mengangkat dia iya maksudnya berarti kan cakimin yang sama pak mahfud yang menghabisi gibran semalam bukan seperti yang dinarasikan bahwa gibran yang unggul kan begitu kan ya fakta ini seperti itu dan kelihatan kan pak mahfud dan cakimin itu mencoba untuk tidak mau terlibat berlibat jadi artinya cakimin dan mahfud menyindir lebih unggul ya dibandingkan gibran ya pastilah mereka matang dan mereka berbicara dalam konstruksi berpikiran apa adanya realistis oke dan orang-orang itu kan sudah ada di dalam pusaran seleksi kekuasaan yang ketat oke tapi kalau gibran ini maaf saya tidak terlalu selera jadi saya tetap menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana ini satu produk gagal yang mau dipoleh seolah bagus yang tidak beda dengan produk-produk iklan apa di televisi dimana kan ini barang bagus tapi nanti kemudian isinya belum masalah digincu ya digincu ya ya seperti itu jadi kalau begitu menurut Bang Faisal apa yang terjadi kalau model pemimpin seperti begini kan tadi Anda katakan dari awal sudah bohong kan apa yang bakalan terjadi kalau demokrasi ambur adul kemudian itu untuk tujuan meloloskan orang-orang yang dianggap tidak memiliki kompetensi maka selangkah lagi kita tunggu saja yang sering kita mengatakan di forum ini bisa jadi kebuntuan kekacauan ini semua akan menghasilkan satu produk yang akan jauh lebih mundur kemudian kita gagal sebagai satu negara mungkin Indonesia punya lama terakhir pasca 2024 sesudah itu mungkin tidak ada lagi kan karena orang sudah jenuh tapi kan tidak boleh berdiam diri harus ada sesuatu yang harus dilakukan ya semoga itu harapan kita elit-elit bangsa mulai bersatu mereka mulai sadar bahwa tidak boleh menggunakan demokrasi liberal dengan memanggungkan orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kemudian dimanipulasi disimpulkan dia baik tapi ternyata dia bermasalah kalau ini lolos maka elit bangsa yang terlambat mengambil keputusan kita akan menuju ke satu negara yang bisa seperti Soviet apalagi kondisi geopolitik sekarang kan abang bisa lihat jadi tidak terlalu serius terus untuk kita bicara soal bagaimana mengkonfirmasi kualitas para Capres dan Cawapres di forum debat Cawapres dia mau merubah persona apapun tapi lihat prosesnya oke kalau prosesnya bermasalah mau dipoleh sebagus apapun hasilnya kita berambus dan Gibran ini adalah pancaran daya kebohongan yang luar biasa dalam sisi lain Jokowi tidak beda sama Jokowi dan itu bukan kesimpulan saya hari ini semua orang di media sosial mengatakan penampilan Gibran itu tidak beda dengan gaya Jokowi yang berbohong oke masih ada yang mau disampaikan Bung Faisal oke terima kasih apa yang disampaikan Bung Faisal ini sesuatu yang menarik informasi dan edukasi mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menuntun masyarakat ya untuk mengungkap realitas politik yang sebenarnya yang terjadi di lapangan bukan realitas palsu seperti yang disampaikan oleh Faisal tadi oleh karena itu masyarakat bisa menghasilkan pemimpin yang otentik bukan pemimpin yang plastik dan palsu sampai ketemu di episode berikutnya di Abramsama Speak Up selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax